Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Yahya. Makasih yang udah hadir, nungguin ya. Gini ya, orang Indonesia itu sangat kreatif dalam berusaha. Contohnya nih ya, ada tukang tambal ban motor, tapi model kayak spesialis dokter gitu. Gak percaya? Ini contohin, ada gambar ini. Tuh. Tuh, tuh. Spesialis tambal ban. Mengobati dan menyembuhkan ban motor yang terluka. Lulusan ITB, Institut Tambal Ban. Buka praktek 07 sampai sekuatnya. Kayak gitu. Ini aku yakin juga, cara tambal bannya kayak orang-orang di dokter gitu, mau operasi gitu. Ada orang nih, ada orang motor. Pak, tolong selamatkan nyawa ban motor saya, Pak. Kamu tenang, kamu siapanya ini? Kamu siapanya? Oke, kamu tunggu sini, serahkan sama ahlinya. Tutup Gordon. Ini aja nih, sebelah sini kebuka nih. Gordon ya. Ini bisa. Sebenarnya. Tukang tambal bannya pakai masker, pakai ikat kepala, pakai sarung tangan, pakai kacamata, snorkeling. Enggak, enggak lah. Enggak, enggak snorkeling. Dilihatin bannya, jongkok. Kunci 18. Maaf, saya sendirian. Keluar. Keluarga dari motor Rx, Ying. Saya. Saya, saya. Gini. Saya dan tim saya, oh maaf, saya sendirian. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Pakku berkendak lain. Kelihatannya kamu mesti ganti ban. Yang punya motor. Astaga. Nelpon orang tua. Ibu. Aku mesti ganti ban, Bu. Ibunya bilang, ya ampun. Padahal ban motor kamu udah, ibu anggap kayak ban ibu sendiri. Indonesia ini lagi keren. Perfilman Indonesia-nya. Contohnya, film yang keren adalah AADC. Penontonnya itu dari segala kalangan. Dari segala kalangan. Aku pernah ngantri tiket kemarin nonton AADC. Sebelah kananku ada anak kecil, dua bici. Kisaran umurnya itu 17 tahun lah. 17 tahun gitu. Nonton AADC, yang 14 tahun lalu baru ada AADC 1. Kalau kita hitung-hitung, di AADC 1, umurnya masih 3 tahun berarti. 3 tahun nonton AADC 1. Masih gitu, tapi dia udah nonton loh AADC 2. Aku berpikir, anak ini apa tau jalan ceritanya apa enggak sih? Gue pikir, mungkin kalau gak tau apa ya yang dibilang orang ini dua. Di dalam nonton kan. Nonton AADC, AADC keren keren keren. Kawannya nyeletuk. Itu rangka rangka rangka. Belum, masih iklan 21. Oh iya mah. Oh iya. Belum. Oh iya belum. Oh iya belum. Temennya lagi bisikin. Eh, rangka kok berubah ya? Semenjak keluar dari semes? Bukan. Bukan. Ini bukan rangka semes. Ini rangka X-09. Wah, ini rangka mana sih sebenarnya ini? Tapi itu berbarengan sama film keren lainnya. Yaitu film apa? Civil War. Itu gabungan film-film superhero hebat di luar negeri. Kenapa bisa keren? Karena semua pemainnya punya filmnya masing-masing. Iron Man punya film. Kapten Amerika punya film. Spider-Man punya film gitu. Aku pengen Indonesia juga punya itu tuh gitu. Semua film itu digabungin. Kalau gak ada superhero paling gak film cinta-cintaan lah. Misalnya AADC digabungin sama Habibi Ainun. Digabungin sama tenggelamnya kapal Panderwitz. Mungkin posternya kayak gini ya. Ini posternya kayak gini tuh. Judulnya Habibi ada apa dengan tenggelamnya kapal Panderwitz gitu. Adegannya juga pasti keren. Cinta ngejar rangka ke bandar. Rangka, jangan pergi. Kau bukan istriku. Kau bukan tunanganku. Cinta. Ada nampakmu hayati. Belum diisikannya pulsa aku yang semalam. Saya Indra Jegel, terima kasih. Indra Jegel, tepuk tangan sekali lagi. Silahkan, Pak. Ya, Indra Jegel yang ini adalah Indra Jegel yang gue sukai dan gue nikmati. Gue gak sempet tulis apa-apa. Emang bagus aja gitu. Apa namanya, ya kalau misalkan gue pengen ngasih liat pertunjuan stand up yang cocok untuk dipelajari ya, lu Jegel pada malam hari ini. Staying in the beat. Menurut gue, asli keren pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Manitri. Terima kasih. Kandis, asam gelugur. Kedua asam siri yang ngeriang. Selama ini aku udah menghibur. Semoga kalian semua senang. Alhamdulillah sekarang aku udah masuk lima besar. Dan makasih banyak yang udah mendukung aku sampai babak lima besar. Nah.